Terima kasih. Harinya hanya di RCT. Oke pemirsa, jangan lupa untuk selalu saksikan Ghost Spot. Sendin sampai Jumat pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hanya di RCT. Karena pastinya akan ada berita-berita seputar selebriti yang selalu hot. Pastinya hanya di Ghost Spot. Saya Alisha Vita pamit, sampai jumpa. Pemirsa, tas seolah sudah menjadi bagian dari fashion wanita yang wajib digunakan dan dibawa kemanapun. Termasuk di kalangan selebriti muda. Netizen pun kerap kepo dengan isi tas selebriti termasuk kepo akan isi tas Ketiva Kandi, pemeran Jihan. Dalam sinetron cerita cinta SMA yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di RCT. Perabotannya Pak! Bu! Perabotan! Kamu ngapain sih jualan kayak gini? Ya kalau gak kayak gini, keluarga aku bisa-bisa gak makan. Udah denger sendiri kan? Ya udah. Dia gak masuk sekolah sama aja dia melanggar peraturan sekolah. Iya! Dulu ibu mengadopsi anak itu dimana? Karena anak itu adalah salah satu cucu orang terkaya di Jakarta. Apa yang mereka maksud itu Jihan? Kamu bawa sekolah terus jualan di pasar! Jihan, kenapa kamu melakukan itu? Pasti, lu kan yang udah ngelaporin Jihan ke Panwar. Sampai kepala sekolah akhirnya manggil dia, iya kan? Eh, Devan, apaan sih? Kita protes sama masa kayak gini itu sih? Apa yang bisa aku lakukan untuk mendidik Devan? Reputasiku hancur karena dia. Atas kesalahan kamu ini, Bapak akan sekor kamu selama satu minggu. Dan demi menuntaskan rasa kepo netizen, di sela-sela break shooting, Cathy menunjukkan isi tasnya yang kecil dan mungil. Tapi jangan salah lho, meski tasnya terlihat kecil, namun tasnya mampu memuat banyak barang keperluan Cathy. Kira-kira apa saja sih barang-barang yang ada di tas kecil Cathy? Benarkah kipas angin portable jadi barang wajib yang harus ada di tasnya? Sini juga isinya, ini buat pacak. Terus abis itu, ini ada perlengkapan-perlengkapan. Terus bawa sabu, terus bawa bedak cadangan, terus bawa hand sanitizer, keparfum, terus tisu basah, tisu kering, terus... Terlengkapan-perlengkapan? Iya, pokoknya ini perlengkapan-perlengkapan yang kira-kira emang dibutuhkan, gitu. Tas aku sendiri. Terus abis itu, aku bawa kipas nih, karta di lokasi. Kita nih harus kalau dikauin. Iya, jadi ini soalnya enak, bisa ditaruh aja, gitu. Udah... Terus, Shay. Puas mengintip isi tasnya yang mungil, Cathy juga mengajak netizen nih untuk mengintip isi dalam mobilnya. Iya, dalam mobil kesayangannya, Cathy memang hanya membawa keperluan syuting seperti koleksi sepatu high heels hingga sneakers miliknya. Dari banyak koleksi high heels dan sneakers, mana ya yang menjadi favorit, Cathy? Sepatu-sepatu. Perlengkapan sepatu. Ini juga sepatu sih sebenarnya. Cuma karena belum dipakai, jadi masih di... Kalau misalnya kayak buat jalan-jalan ke mall doang dan kayak nggak ada apa-apa, aku lebih suka pakai cat, sih, biasanya. Tapi ternyata, tak hanya koleksi sepatu yang bikin salvok, nih. Cathy rupanya juga membuat mobilnya layaknya minimarket, lantaran banyak menyimpan snack sebagai cemilan ringan saat di lokasi syuting. Teman-teman di lokasi pun bahkan menjulukinya, Cathy Mart. Ngeran ya, aku bawa dua tas gini. Dua tas, gini ya. Ini isinya bener-bener jajanan. Ini tuh yang kayak kerupuk-kerupuk. Bentar, nih. Sampai ada dua yang sama, tuh. Kerupuk-kerupuk. Tuh. Tuh. Kalau jajanan yang asin-asin atau gimana, nih? Iya, sih. Tapi aku di sini juga ada beberapa tuh yang manis. Jadi kayak kalau pagi-pagi nggak sempat sarapan, akhirnya aku sarapannya di jalan. Ini kopi. Kopi penting banget, ya. Buat kita yang suka begadang. Terus abis itu ini yang manis-manis. Ini pasnya namanya Cathy Mart. Selain Cathy Fakandi, Lea Cia Rachel, pemeran Alisa di sinetron Cinta Yasmin, juga tak bisa meninggalkan barang-barang kesayangannya. Beberapa di antaranya, Lea bahkan membawa banyak anting pribadi yang digunakan untuk properti syuting dan untuk digunakan dalam kesehariannya. Kepada pemirsa Gospot, Lea Cia Rachel Tasgar menunjukkan koleksi anting kesayangannya. Bukan hanya anting, Lea juga membawa alat roll rambut yang sering terlihat di rambutnya. Namun, Lea hanya membawa roll rambut disesuaikan dengan kondisi dan situasi. Sementara anting yang dibawanya terlihat beragam. Lea juga menyebutkan kegunaan dari macam-macam anting itu. Bahwa yang agak besar ini biasanya aku mau pakai buat kalau ada acara-acara keluarga Cakra di rata gitu sih yang kayak acara-acara formal gitu. Yang kayak gini. Misalnya bajunya warna biru, antingnya warna biru. Misalnya bajunya warna merah, anting warna merah gitu. Muzik. 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 Muzik.